Haan Syafutra, 36 tahun warga desa Kemu Induk, Kecamatan Pulau, Beringin, Kabupaten Alku Selatan, Sumatera Selatan, mulai serius bercocok tanaman pertanian jenis wanili. Kini satu hektare lahan miliknya dimanfaatkan menanam seribu batang pohon rambat. Dengan sistem tumpang sari, perbulannya dapat memanen 200 kg buah basah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh hargaan jurulis kami. Dari Sriwijaya Pos, ada Alan yang akan laporkannya. Silakan rekan Alan. Kami sampaikan, di Kabupaten Komunik Pulau Selatan, salah seorang petani yang bernama Aya Kepahar mulai memudidayakan tanaman jenis wanili. Sebab Kabupaten Komunik Pulau Selatan sendiri dinilai cocok untuk menanam tanaman rambat jenis wanili ini yang sudah dikelutinya atau dikuninya dalam lima tahun terakhir. Kemerintah Tribunis, untuk sektor lahan di Kabupaten Komunik Pulau Selatan ini dengan cara sistem tumpang sari. Sehingga, itu sudah yang sudah dikelutian tersebut dapat mendongkera nilai ekonomi di dalam keluarga petani muda ini. Sementara itu, untuk harga jual yang dilakukan dalam sebulan terakhir ini, mulai dari kisaran Rp150.000 hingga Rp200.000 untuk taraman buah vanili yang masih basah. Sementara untuk harga yang sudah kering itu namun terakhir ini hanya menjual jenis yang basah. Itu kalau yang kering bisa mencapai Rp1.000.000 per kilogram. Sementara untuk dikatakan petani di Selatan ini bahwa dalam melakukan perawatan atau pengelolaan dalam menanam panin beli ini, itu hanya membutuhkan kerumitan yaitu di waktu pagi hari atau pengawinan atau disebut polinasi. Sehingga harus dilakukan dalam waktu pagi hari. Sementara itu, karena tanaman terambat di vanili ini masih tergolong langka atau minim di Kabupaten-Kabupaten Belatan, dia harus menjual ke wilayah Pulau Jawa. Sementara menurutnya di Provinsi Sumsel sendiri masih sulit untuk mencari tempat penjualan dari vanili ini. Sehingga dia harus menjual ke wilayah Pulau Jawa. Sementara untuk penghasilan yang ia dapat dari percobaan panam dari perkembun panili ini, yang di seluas lahan satu hektare ini, mencapai dalam beberapa bulan atau sebulan lebih itu kisaran Rp30.000.000. Demikian, agak-agak. Ya, baik. Terima kasih rekanalan dari Sriwijaya Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tribuner, sekian kami tampilkan wawancaranya tadi sudah diimbun oleh rekanalan dari Aan Syafutra, seorang petani vanili. Berikut liputannya untuk Anda. Sekarang sudah tembus seribu lanjaran. Untuk sementara, untuk tambahan hasil sangat menjajikan. Pertama, dari harga. Untuk harga panili sekarang, kalau kita panen rot, pertangkai itu di angka Rp150.000.000 per kilo yang basah. Kalau sudah tua, di atas Rp200.000.000. Untuk yang kering, sekarang di angka Rp1.000.000 per kilo. Untuk pemeliharaan, tidak terlalu rumit. Sekedar waktu polinasi memang membutuhkan waktu setiap pagi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!